Sejarah Wabah Besar Yang Melanda Dunia Setiap 100 Tahun Sekali Entah sebuah kebetulan atau tidak, dalam catatan sejarah, setiap 100 tahun ada wabah atau pandemi luar biasa besar yang melanda dunia. Pandemi tersebut adalah Wabah Besar Marasiele Tahun 1720, Wabah Kolera Tahun 1820, Peluk Sepanyol Tahun 1920, dan terakhir adalah Virus Corona Tahun 2020. Apakah ini hanya sebuah kebetulan ataukah ada sesuatu di baliknya? Benarkah sejarah berulang? Kali ini adalah pandemi atau wabah mengerikan yang membunuh banyak orang di berbagai tempat di dunia. Dimulai dari wabah Marasiele di Perancis, hingga yang paling terbaru adalah Virus Corona yang melanda Wuhan, China. Menariknya, sejumlah teori mengatakan bahwa ada kemungkinan virus-virus tersebut sengaja disebarkan oleh suatu organisasi. Namun, kebenaran teori tersebut masih menjadi pertanyaan besar. Apakah virus-virus tersebut memang benar sengaja disebarkan oleh suatu organisasi? Ataukah memang sudah takdir Tuhan setiap 100 tahun sekali akan terjadi virus-virus yang mengerikan, yang mematikan manusia? Untuk itu, mari kita bahas sejarah terjadinya virus besar di dunia. Yang pertama, Wabah Marasiele tahun 1720 Wabah Marasiele seperti namanya terjadi di Marasiele, Perancis pada tahun 1720. Wabah ini menewaskan total 100 ribu jiwa. Sementara, 50 ribu jiwa korban lainnya tewas selama 2 tahun berikutnya, dan 50 ribu korban lainnya berasal dari utara provinsi dan juga kota-kota di sekitarnya. Tentu saja, ini merupakan jumlah korban jiwa yang sangat besar pada masa itu, di mana populasi manusia khususnya di Eropa masih belum begitu banyak. Wabah Marasiele merupakan wabah yang terjadi setelah pandemi dahsyat terakhir melanda pada abad ke-14 yang dikenal pula dengan Black's Dead. Pandemi ini dimulai ketika kapal dagang bernama Grand Saint Antony berlabuh di pelabuhan Marasiele dari Levan. Kapal yang berangkat dari Sidon di Libanon setelah sebelumnya mengunjungi Sirna, Tripoli, dan Siprus ini rupanya membawa Yeresinia Pestis. Yeresinia Pestis adalah organisasi aneerob fakultatif yang menginfeksi manusia melalui kutu tikus oriental. Korban pertama dari wabah ini diduga adalah seorang penumpang Turki yang terinfeksi dan tewas di kapal Grand Saint Antony diikuti dengan meninggalnya sejumlah awak kapal yang lainnya. Sebenarnya ketika sampai di pelabuhan Marasiele, para penumpang kapal segera dikarantina oleh otoritas pelabuhan. Tetapi ternyata beberapa hari kemudian penyakit itu menyebar hingga ke kota. Rumah sakit dipenuhi dengan pasien yang tertular, dokter dan perawat kewalahan dengan semakin meningkatnya jumlah orang yang tertular. Peibuan mayat berserakan di jalan-jalan, kepanikan segera melanda seluruh kota. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menghentikan penyebarannya yaitu dengan membangun tembok pemisah atau murdela peste. Tembok ini terbuat dari batu kering setinggi 2 meter dan tebal 70 cm. Sisa-sisa dari tembok ini masih dapat ditemukan sampai sekarang. 2. Wabah kolera Wabah kolera yang terjadi pada tahun 1820, pandemi atau wabah ini dikenal juga dengan pandemi kolera asiatik atau kolera asiatik pertama. Awal mula kemunculannya dimulai dekat kota Kalkuta. Lalu kemudian menyebar ke seluruh Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika Timur, hingga pantai Mediterania. Ratusan ribu orang tewas akibat pandemi ini termasuk banyak tentara Inggris yang kemudian menarik perhatian Eropa. Pandemi ini menyebar hampir di seluruh negara-negara Asia termasuk Indonesia. Pada tahun 1820, tercatat lebih dari 100 ribu kematian di Asia disebabkan oleh bakteri ini. Pandemi ini dimulai dari orang-orang yang minum air yang terkotaminasi bakteri ini. Asal dari pandemi ini adalah dari sungai Gangga. Pada saat festival, para penjara tertular penyakit di sana dan membawanya ke tempat-tempat lainnya di India saat mereka kembali. Epidemiologi dan sejarawan medis telah menyarankan bahwa penyebarannya secara global melalui jara Hindu Kubmela di hulu sungai Gangga. Wabah kolera sebelumnya telah terjadi di dekat Purnia Bihar. Total kematian akibat pandemi ini di seluruh dunia masih belum dapat dipastikan dengan jelas. Namun, beberapa ahli memperkirakan bahwa untuk di Bangkok, Thailand, kemungkinan terjadi 30 ribu kematian akibat penyakit ini. Sementara itu, di Semarang, Indonesia ada sebanyak 1.225 orang meninggal dunia dalam 11 hari pada bulan April 1821. Yang ketiga, Plus Sepanyol. Tahun 1920, Plus Sepanyol adalah virus 10 HN1N1 yang telah mengalami mutasi genetik sehingga jauh lebih berbahaya daripada virus normal. Plus Sepanyol menginpeksi lebih dari 500 juta orang di seluruh dunia, termasuk orang-orang di pulau-pulau pasifik yang terpencil hingga sampai di kutub utara. Menjadikannya sebagai salah satu wabah yang paling mematikan dalam sejarah. Beberapa analisis telah menunjukkan virus ini sangat mematikan karena memicu badai sitokin yang merusak sistem kekebalan tubuh. Ditambah lagi dengan kondisi malenutrisi, kams medis, dan juga rumah sakit yang penuh sesak serta kebersihan yang buruk mendorong bakteri ini semakin cepat menyebar. 4. Virus Corona Tahun 2020 Virus ini pertama kali diidentifikasi di Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei, China. Virus ini telah menunjukkan bukti penularan dari manusia ke manusia dan tingkat penularannya tampaknya meningkat pada pertengahan Januari 2020. Meskipun ada upaya dari pemerintah China dan lembaga lain untuk mengkarantina seluruh kota, tampaknya virus tersebut telah berhasil menyebar ke luar perbatasan China. Dengan jumlah penduduk negara lain, mulai dari Eropa hingga Amerika didapati orang-orang yang suspek virus ini. Gejala orang yang teridentifikasi virus Corona antara lain, yaitu demam, batuk, kesulitan bernapas yang bisa berakibat fatal hingga kematian. Kematian pertama yang dikonfirmasi disebabkan dari infeksi virus Corona terjadi pada tanggal 9 Januari 2020 dan sejak itu sudah ada 214 kematian yang telah dikonfirmasi. Sementara itu, penduluran puluh sedih luar China yang pertama terjadi negara Vietnam dari seorang ayah keputraannya. Sementara itu, penduluran lokar pertama yang tidak melibatkan keluarga yaitu terjadi di Bahaparia, Jerman. Sejak Januari 2020, seorang pria Baparia tertular penyakit ini dari seorang rekan bisnis dari China pada sebuah pertemuan di Jerman. Sampai saat ini, virus Corona telah menyebar ke seluruh negara yang ada di dunia, termasuk Indonesia.